Hai kembali lagi so di video kali ini nampit mau service sekarang tanggal 22 22 dan mau service dulu sis kuih service ke Yamaha waru saksinya terus video ini sampai akhir jangan lupa klik like komen dan subscribe Oke teman-teman ini dia sis kuih ah sekarang saatnya kita mau service kita bawa Oh ternyata di dalam juga penuh banyak barang-barang ya efek motor bagasinya gede itu jadi sering menaruh barang-barang di dalam bahkan sampai tidak perlu sekalipun Oke deh kita bawa jalan langsung eh tapi jangan lupa dipanasin dulu Hai ini motor kayaknya terakhir pakai Sanmori itu videonya sih ada di atas klik link di atas seru banget nyobain motor dua tak pertama kali Oke nanti kita lanjut di jalan ya bye bye Oke teman-teman sekarang Nampit sudah ada di jalan sekarang kita sedang menuju ke bengkel yang Yamaha jadi sebenarnya kali ini Nampit itu mau ke Yamaha waru mungkin kalau kalian pernah nonton video Nampit yang service 1000 km itu Nampit service di bengkel Yamaha waru juga nah kenapa karena disitu itu bengkelnya besar banget layarannya bagus dan montirnya tuh katanya ajib-ajib teman-teman sekarang Nampit mau langsung aja ke bengkel warunya teman-teman nah keluhannya Nampit kali ini apa aja sih di service ke ini service keberapa ya kayaknya service ketiga deh 44 ini yang keluhannya Nampit itu hanya ini sih kayaknya jadi bagian speedometer eh ya kok cek nih bapaknya nih jadi di bagian speedometernya ini enggak tahu kenapa kalau menurut Nampit kayak goyang deh bagian sini itu kayak nggak rigid banget jadi kayak perlu dikencengin atau memang kayak gitu ya Nampit juga lupa deh dari awal tuh sebenarnya udah nggak rigid gitu gimana karena di saat Nampit pasang handphone disini tuh kayak handphonenya geter banget itu sih yang pertama kemudian apalagi ya itu aja sih mungkin sama service normal di sepuluh ribuan kilometer itu kayaknya ini ya teman-teman ganti air filter sama busi sama oli itu aja sih nanti kita service aja langsung let's go oke teman-teman setelah bermacet-macet Ria tadi buset dah macet bener hari ini pada mendung ya ya enggak ada hubungannya sih ya pokoknya hari ini udah deket ini hari ini lah sekarang udah deket sama dealernya bengkelnya juga di Yamaha waru kita langsung aja ke Yamaha warunya semoga nggak rame jadi kita bisa tunggu motornya ini dia harusnya sih buka eh Nampit nggak ada appointment sih nggak buat apa-apa dulu jadi langsung datang-datang aja ini dia Yamaha SIP waru enak 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 Oke Sampai Ini kita udah sampai Ini sih pak Mau servisnya Ya Masih Kunci Oh tapi udah abis ini ya Udah abis Itu ya pak Ganti busi Filter sama oli Service ini Iya service Service Oli Oli terus filter Air filter ya Filter udara Iya Belum ganti sih dari awal Bisa kata ya Oh boleh Cek filter udara Sama busi Cek busi Iya Cek filter oli Iya Oh sekalian Iya Ya bes Boleh Keluannya apa pak Keluannya ini Speedometernya tuh Minta Rada Gak rigid ya Kayak agak Kendor kayaknya Oke Terima kasih Iya Iya Oke ini Bengkelnya Itu di jalan raya Waru Ya kalau gak salah Di jalan raya Waru Ini dia Bengkelnya Si Yamaha Waru Untuk servisnya Parkir disini Nanti Kayak yang tadi Baru kita ke dalam Bawa buku Dan STNK Ini dealernya Teman-teman Ya sini dealernya Ada premium R-shopnya Disini Ini dia Yamaha SIP Waru Ini apaan Ini aku Napit gak tau dulu Bagian apaan Cuman kok lucu ya Lucu banget Keren Jadi teman-teman Yang tadi harus diganti Ternyata Filter yang ini Air filternya Kalau si filter CVV nya Masih bisa Ditemprot Ini mekanik yang baik Jadi dia gak langsung ganti Tapi tanya dulu Itu dia yang paling pas Terus sama di depan ini Gak tau deh Yang goyang bagian mana Yang goyang bagian baut yang mana Cuman dia kayak gak rigit gitu sih Ya semoga Oke lah Semoga terus aja Sama Satu lagi Katanya Kampas repnya tuh udah tipe Tapi gak tau deh Yang mana Mana ya Itu yang Kilihatan gak sih Kali susah banget Tapi fokuskan dari sini Pokoknya katanya Kampas remnya udah tipis Jadi perlu Terima kasih telah menonton! Oke Akhirnya sekarang udah selesai Sekarang Jam 11.21 Jadi kita ngadi Sudah melambung Gak ada tinggal itu Siisku udah mau selesai Akhirnya Kita tunggu aja Sudah dipasang semua kembali Wow guys Ada edge match terbaru Ini keren banget Ini bagian kepalanya tuh Glossy-glossy ini 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 cakep banget sih Tapi Ini Manakirnya tetep Mid ya Oh dari sini sih Gak ada perbedaan Teman-teman ya Depannya sih Gak ada Gak ada Oh Oh Sama Ini teman-teman Warna pelaknya Kita lihat Ini kayak Lebih bronze lagi Oke Tara Almost rose gold Teman-teman Wah Keren juga Shocknya Top masih belum Kenapa sih X-Max ini Gak ada yang pake Shock tabung gitu Bingung banget Berbedaan sih Itu aja Cuma di bagian depannya Ini Glossy Kenapa gak sekalian Semuanya Glossy gitu Biar keren ya Itu aja sih Lagi ada Hero color-nya Yang warna biru Goru biru Ini keren banget sih Kacau Kacau Cakot Moral Tapi made ya Sayangnya Kalau made ini Nyucinya Jadi gak bersih Kalau Nyuci itu Gak kinclong gitu Teman-teman Hmm Ini N-Max Terbaru So Overall Itu aja sih Motor yang Cukup menarik Sampai saya Ini Kebanyakan Sisa X-Max Itu ada Aerox baru Kemudian itu ada R15 Kemudian ada Ini ada Aerox Ini apa nih Miojir Hmm Mio Gear Baru sih Ini kayaknya Dan ini ada XSR R155 Ini culture juga Sekarang banyak banget Ini yang pake Banyak di custom juga Keren-keren Terus ini ada Yang Motor trail-nya ya Karena si Skui Udah ready Udah sehat lagi Tuh Cakot Oke teman-teman Sekarang It's time to go home Oke Nah sekarang Sampai sekarang Udah ada di atas motornya Udah Habis service Ya kurang lebih Satu jam sih Satu jam lebih sedikit Cukup cepat Enak juga Tempatnya cukup oke Ya Walaupun memang Tidak senyaman Service Dari brand Honda ya Memang kalau Honda itu Tempat service Itu Kebanyakan Enak banget Tempat tunggunya Untuk si Customernya Terutama untuk Honda Apalagi di Jawa Timur Ini Honda MPM ya Ini Enak banget itu tempatnya Sekarang Udah di atas motornya Dan yang nampir Rasakan Impresi pertama kali Jadi cukup lebih halus Teman-teman ya Karena udah ganti Oli juga Kemudian Banyak sekali Yang kita Ganti Wah tuh Dicek-cek tuh ya Karena kalau modifikasi Modifikasi gitu Oke Udah ganti Oli juga Tadi akhirnya Kemudian Kampas rem Belakang Karena emang Nampir agak brutal juga Ya Kalau nge-rem Pake rem belakang ini Kemudian Apalagi tadi Ganti clip body Teman-teman Iya sih Gak goyang sih Biasanya goyang deh Ya gak tau lagi ya Kita lihat nanti Ganti clip Terus Kampas rem Filter udara Filter oli Terus Apa lagi ya Itu sih ya Sama Tadi disemprot doang Filter sifitnya tuh Disemprot aja Masih bisa dipake Katanya Overall jadi Enak Jadi Oh ya Untuk totalnya Tadi Napit habis 614 ribu Temen-temen Nah Napit sih belum liat Yang kira-kira yang paling mahal Nanti kita review di rumah Dan worth it atau enggak Nanti kita simpulkan Di akhir video Sekarang Napit mau On the way pulang dulu Bye bye Oke Sekarang Akhirnya udah sampai Di rumah Dan saatnya Kita breakdown Kira-kira Pengeluaran apa aja Hari ini Untuk servisi Bagong ini Satu Yang pertama ini Biaya ganti Kampas wrap Ya udah Rp25 ribu Biaya servis berkalanya Itu per 3.000 km Disini disarankannya Biaya 100 ribu Udah termasuk aja ya Semuanya disini Yang Napit sebutin Kemudian Ini dia Part-part yang diganti Oil cleaner Itu Rp25 ribu Kemudian clamp Clamp itu Clamp bodynya Tadi Yang biar gak goyang Oli Yamalup Supermatic 2 pieces Alias 2 liter Rp130 ribu Plux part Alias busi Rp55 ribu Break pad kit Kayaknya ini Kampas rem belakangnya Teman-teman ya Trick cleaner Element set Element set Itu Rp106 ribu Atau Filter udaranya Teman-teman Totalnya Untuk part yang diganti Itu Rp489 ribu Total-total Habisnya tadi Rp614 ribu Berarti total gak Cukup berarti teman-teman Demi kesehatan Si motornya ini sendiri Carang kepake juga Dan akhirnya Udah banyak juga Yang perlu diganti Ternyata Mulai ada body-body Yang tadi itu Kayak patah Gitu Mungkin kalian Mungkin kalian Rider X-Max juga Kalian bisa sharing Berapa sih service kalian Di kilometer Ke 11 ribu Ini Kayak napit Itu aja So Sekili aja dulu Video kali ini Service si bagong Si X-Max Totalnya habis Rp614 ribu Worth it atau enggak Menurut napit Si cukup worth it Teman-teman Karena rasanya juga Jadi jauh lebih enak Lebih nyaman Dan yang pasti Semakin sering service Service berkala Tepat waktu itu Menjaga durability Motor kita Untuk tetap Enak dipake Karena motor Selain keren Motor itu juga Harus sehat Teman-teman And Itu aja Thank you for watching And see you on the next video Bye-bye Keep safety riding Inmitiable